hari ini adalah cara mudah dan murah untuk menghilangkan flek hitam dan mencerahkan kulit yang gelap jika bunda sister punya kulit yang gelap flek hitam, binti hitam beka jerawat yang ingin dihilangkan dengan cara alami bunda sister bisa mencoba dengan menggunakan perawatan ini seperti biasa kita sediakan satu wadah bersih bahan yang saya gunakan adalah jeruk nipis jika bunda sister tidak mempunyai jeruk nipis gunakan lemon oke peraskan aja sini jeruk nipis kemudian tambahkan dengan kopi untuk ini saya gunakan escafe oke kopi sini satu sendok teh kopi kita aduk-aduk oke diaduk sehingga kopinya larut setelah ini tambahkan dengan sedikit kunyit bubuk tambahkan kunyit bubuk oke buda sister jadi seperti ini aja bahan yang kita gunakan adalah kopi kunyit dan jeruk nipis untuk cara memakai bahan ini oles dan gosokkan pada seluruh kulit yang berflak hitam yang berpigmentasi jadi seperti ini bunda sister ambil sedikit kita gosokkan pada kulit yang berflak hitam pada kulit yang berpigmentasi gosokkan seperti ini pada kulitnya yang berflak hitam digosok-gosok-gosok-gosok gosok-gosok gosok 1-2 menit oke jadi gosok agak lama 1-2 menit setelah digosokkan 1-2 menit biarkan aja bahan ini melekat selama 5-10 menit jadi jangan langsung dicuci jangan langsung dicuci bunda sister dioleskan digosok 1-2 menit kemudian diamkan 5-10 menit oke jadi seperti ini aja kemudian kita diamkan 5-10 menit digosokkan pada pigmentasinya digosokkan pada flak hitamnya digosokkan pada pekas jerawatnya gosok-gosok-gosok seperti ini kemudian kita diamkan selama 5-10 menit setelah itu baru dicuci dengan air gunakan bahan ini setiap hari secara rutin agar flak hitam pigmentasi dan bekas jerawatnya cepat hilang dengan menggunakan bahan ini secara rutin maka kulit yang gelap dapat dicerahkan flak-flak hitam pigmentasi dan bekas jerawat pun dapat dihilangkan jadi mudah saja untuk mengatasi flak hitam kulit gelap ataupun pigmentasi di wajah bekas-bekas jerawat semuanya dengan menggunakan bahan alami saja bahannya adalah ampuh dan tentunya aman untuk digunakan pada semua jenis kulit itu saja untuk tips hari ini semoga tips ini bermanfaat untuk semuanya sampai jumpa lagi di lain video bye bye